Maka dengarkan baik-baik dari awal sampai akhir Sekolah SDN 6 tahun Sekolah kemudian SMP yang sekarang disebut kelas-kelasnya Sampai berangka yang banyak Itu juga butuh tahun Kenapa kita bisa tahan untuk makanan intelektual Tapi tidak tahan untuk makanan spiritual Betapa tidak adilnya dan tidak sabarnya kita Wakolilun senuh sedikit sekali Di antara hamba kami syakur yang banyak bersyukur Allah menja'alna minasyakirin Amin Oh bolehkah berpindah toriqoh? Teman-teman Toriqoh itu jalan Saya ketika tidak pergi ke Monas Banyak jalan Siapa yang melarang saya pindah jalan? Torikot Qadiriyah, Syaziliyah, Naqshbandiyah, Tijaniyah, Idrisiyah, Senusiyah, Khaluatiyah, Samaniyah Ini cuma jalan-jalan Imam-imam ini tidak akan pernah membatasi muridnya Kecuali Imam ini tahu dia punya jalur khusus kepada Nabi Ini yang terjadi pada Sidi Ahmad Tijani di masa hidupnya Beliau mengatakan Kalau sudah bersamaku Tidak usah ikut yang lain Kenapa? Karena beliau sudah punya akses langsung Baik secara sanat Keilmuan ataupun sanat kerohanian Begitu juga imam-imam yang lain Tapi itu imam Ahmad Tijani Wali yang pangkatnya sudah sampai kepada Al-Qutub Al-Ghawus Apakah muridnya bisa begitu? Belum tentu Mungkin ada yang begitu, ada yang tidak Apakah kemudian orang-orang setelahnya begitu? Itu belum tentu juga Maka Maka kita tidak boleh kemudian menyamaratakan kalamnya Sidi Ahmad Tijani Kalamnya Sidi Abdul Qadir Jilani Abdul Hassan Al-Shazili Muhammad Bahudin Shah Naqshbandi Lalu kita pukul rata untuk semua mursyid Tidak Maulana al-imam Khalid An-Naqshbandi Al-Baghdadi Thumad Dimashki Belum ini ahli hadis Ahli tafsir Ahli aqidah al-sunnah Bertorikoh banyak Tandinya mursyid Qadiriyah Dari ayahnya dapat ijazah Tapi karena ayahnya wafat Maka terbiahnya Merasa beliau belum sempurna Beliau berguru lagi Beliau kemudian Setelah berguru jauh Berguru ke Mecca Sampai ke India Sampai kemana-mana Setelah beliau menjadi seorang guru Beliau mengangkat murid menjadi guru Sampai ratusan Lalu orang-orang bertanya Wahai Tuhan Sheikh Kenapa engkau mengangkat orang yang menurut Engkau belum sempurna Apa jawaban beliau Aku ingin menyebarkan kebaikan di banyak negeri Di punjuru negeri Maka Bukan berarti orang-orang yang diangkat Khalifah kah Mukoddam kah Wakil Talqin kah Itu sesempurna gurunya Maka kalam guru kita Kita harus timbang-timbang dulu Ini beliau berbicara pada haknya Atau berbicara pada hak muridnya secara umum Kalau tidak Nanti akan menyebabkan Tarekat tertutup Ini yang kemudian membuat orang-orang Takut beralih Tariqoh Teman-teman Bertariqoh itu sama seperti sekolah Kurikulumnya sama Tapi berbeda gurunya Bertariqoh itu sama dengan Masuk ke resto Anggap saja rumah makan padang Atau rumah makan sunda Nama sama Tapi ketika Ahli masaknya berbeda Kita akan berbeda Menikmatinya Kita akan tandain Rumah makan padang yang ini enak Yang sono tidak enak Sama-sama rendang Tapi berbeda Makan liwet sunda ini enak Yang sono kurang enak Kenapa kita berani mengatakan seperti itu Karena Perbedaan cara menyajikan Dan rasanya Teman-teman yang melakukan Allah Jadi bolehkah saya pindah Boleh Jika tidak ada peningkatan spiritual Bukan berarti Tariqohnya yang tidak meningkat Bukan berarti Mursyidnya tidak hebat Mungkin kita tidak berjodoh dengan Mursyid tersebut Mungkin kita tidak sesuai dengan Kurikulum yang ada pada Tariqoh tersebut Jika demikian Pindahlah Siru fil ard Inilah makna ayat itu Berjalanlah di muka bumi Tandanglah dengan mata batin Kita akan melihat Alam ini sangat luas Berapa jumlah sahabat 124 ribu Sebanyak itulah Tariqoh di muka bumi Namun kemudian yang bertahan 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 Mazhab sahabat Yang tadi yang banyak sekali Bertahan cuma 4 Ini disebut Mazhab yang 4 Tariqoh kemudian Di Indonesia diakui 40 Di Mesir lebih daripada 70 Bahkan sekarang sudah mulai seratusan Dan banyak lagi teman-teman Yang melakukan Allah Ini cuma Tariqoh Jalan Jika saya tidak cocok Dengan satu rumah sakit Suatu dokter Siapa yang melarang saya Untuk berpindah ke dokter Dan rumah sakit yang lain Tidak ada Namun seorang dokter Seorang guru Tentunya punya saran Kalau kamu ingin Tuntas Dalam pengobatan Kata dokter Ikuti saya Sampai selesai Saya kasih resep Torong dikonsumsi Dan hindari pantangannya Sampai selesai Tapi ada orang Tidak sabar Akhirnya dia berpindah Dokter Kata dokter ini Sabar ikut saya Dia tidak sabar lagi Dia pindah lagi Akhirnya 40 dokter pun Penyakitnya tidak sembuh Karena dia tidak sabar Maka teman-teman Yang sabar dulu Coba amalkan dulu Satu Tariqoh yang kita pelajari Barangkali kita mendapatkan Usul ila Allah Disampaikan kepada Allah Baik cuma namanya Sifatnya Afalnya Apalagi mengenal zatnya Yang sabar Begitu juga seorang guru Guru juga akan Misalnya guru di sekolah Jika kamu ingin mengerti Maka dengarkan baik-baik Dari awal sampai akhir Sekolah SDM tahun Sekolah kemudian SMP Yang sekarang disebut Kelas-kelasnya Sampai berangka yang banyak Itu juga butuh tahun Kenapa kita bisa tahan Untuk makanan intelektual Tapi tidak tahan Untuk makanan spiritual Betapati adilnya Dan tidak sabarnya kita Wa qalilun Senuh sedikit sekali Di antara hamba kami Syakur Yang banyak bersyukur Allah menja'alna Minasyakirin Amin Yang terakhir tentang Ihsan Apakah mesti torikot Teman-teman Dimakan Allah Jika Al-Islam Mesti lewat Mazha fiqih Tidak ada lagi jalannya Karena itu warisan Lama salafus salih Jika ingin Membaca Al-Quran Mesti lewat Torikot Tajwid Tajwid itu juga ada Torikohnya Jika ingin Memahami Ragam baca Quran Mesti lewat Jalur Torikoh Kiraat Maka ada macam-macam Kiraat Kenapa ada orang di dunia Mengakui Torikoh Kiraat Mazhab-mazhab Kiraat Tapi giliran Memahami Bab Ihsan Dia tidak mau Bertorikoh Dengan ego Mengatakan Oh tidak ada Torikot Saya bisa sendiri Jika Anda merasa bisa Silahkan Lakukan sendiri Tapi tidak usah Menyalahkan orang Yang menjalani Jalan-jalur Torikot Ihsan Jika fiqih saja Melahirkan Banyak jalan-jalan Banyak mazhab Apalagi Ihsan Maka akan Banyak juga jalan Menuju Allah Dan di zaman Akhir zaman ini Torikoh-torikoh itu Akan selalu diperbarui Contoh sederhana Orang yang ngotot Yang bersikeras Dengan keahliannya Seperti seorang artis Mesti tampil Tampilnya harus konser Orang begini akan Ditinggal oleh fans Fansnya Orang-orang yang Yang suka kepadanya Kenapa Zaman sekarang Tidak boleh berkumpul Dia harus Berimigrasi Dan beradaptasi Dengan sosial media Dia harus punya Channel Youtube Dia harus punya Instagram Kemudian dia berkarya Dan disebarkan Melalui sosial media Sama Torikot itu Tidak boleh kolot Torikot itu Kurikulum Dia harus Diformulasikan Dibungkus Sesuai dengan Hajat zaman ini Zaman ini Zaman online Ya sudah Kita bagikan Mana yang pantas Dionline-kan Kita tahan Mana yang tidak Patut Dionline-kan Jika kita Berbeda pendapat Teman-teman Tidak masalah Barangkali Di antara kita Di antara sahabat Kiai, wali, habaib Ada yang tidak Sepakat dengan saya Ketika saya Membedah satu kitab Dianggap saya Ember dan vulgar Tidak masalah Bukankah ilmu itu Ada ijazahnya Kita diijazahkan Guru kita Menjelaskan ini Jika antum tidak Ijazah Tidak perlu marah Banyak perikoh Kepada Allah Kita harus Ketika ilmu-ilmu Tentang bid'ah Sudah dibuka Ilmu Teng Sunnah Juga harus dibuka Ketika orang hari ini Membuka ilmu-ilmu Kebatinan Lewat di Youtube Zikir-zikir Secara obral Di Youtube Kenapa kita Tidak juga Membuka Kajian-kajian Yang murni ini Yang bersanat ini Lewat sosial media Kita melarang orang Tapi tidak memberikan Jalan keluar Maka Saya mengimbau Diri saya sendiri Dan teman-teman Yang Allah titipkan ilmu Kedalam dadanya Mari beradaptasi Dengan zaman ini Maka Torikoh kita akan relevan Manhat kita akan relevan Mazhab kita akan relevan Fikulizaman Huamakan Terima kasih telah menonton